Rituan Kamil yang sejak pertengahan Januari lalu bergabung dengan Partai Golkar mengaku akan fokus kembali bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jawa Barat pada pemilu 2024. Perihal Pilpres 2024, Rituan akan mendukung sepenuhnya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menjadi calon presiden. Hal ini dinyatakan Kamil setelah kuliah umum di Golkar Institut Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, Senin 13 Maret 2023. Di singgung soal hasil survei Capres oleh sejumlah lembaga yang menunjukkan dirinya termasuk yang diinginkan publik untuk maju di Pilpres 2024, Kamil bergeming dan menyatakan patuh pada aturan dan keputusan Golkar. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyatakan sejak Kamil berbaju kuning, arah politiknya bergantung pada arahan partai. Terlepas dari elektabilitas dan popularitasnya yang tinggi, Kamil memang merupakan petugas partai yang harus taat pada perintah partai. Menurut dia, pilihan Golkar realistis dengan meminta Kamil untuk fokus pada Pilgub 2024, baik di Jawa Barat maupun Jakarta. Rituan Kamil tergolong figur bakal Capres dan Cawapres potensial untuk Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas terbaru Januari 2023 mencatat elektabilitas Rituan Kamil 8,4 persen, persis di bawah Anies Baswedan. Sedangkan untuk posisi Cawapres, elektabilitasnya ada di 10,1 persen atau di peringkat kedua setelah Sandiaga Uno. Selanjutnya, nama Rituan Kamil muncul sebagai Cawapres potensial Ganjar Pranowo dengan tren elektabilitas yang tergolong tinggi, yaitu 16 persen. Dan jika berpasangan dengan Anies Baswedan, elektabilitasnya 14,7 persen. Melihat modal elektabilitas yang tinggi, kita tunggu apakah Rituan Kamil tetap memilih bertarung memperebutkan kursi kepala daerah dan bukan kursi presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024.